Selamat suara pemirsa, hingga saat ini polisi masih berjaga-jaga di halaman kantor Gubernur Sulawesi Selatan. Hal ini menyusul aksi unjuk rasa memperingati Hari Pendidikan Nasional di kota Makassar yang berujung bentrok antara mahasiswa dengan polisi serta PNS Pemprov Sulawesi Selatan. Kita bergabung dengan rekan Rahel Marimuda dari Makassar. Ya, Rahel bagaimana situasi terkini pasca bentrok antara mahasiswa dengan polisi dan juga PNS Pemprov Sulawesi Selatan? Ya, Afi saat ini masih dari halaman atau gerbang kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan. Di tempat ini memang aparat kepolisian masih berada di dalam halaman kantor Gubernur Sulawesi Selatan. Mereka masih berjaga-jaga di sini dan memang bentrokan sempat terjadi antara pengunjuk rasa dengan aparat kepolisian bahkan Satpol PP dan juga PNS di kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan ini juga ikut terlibat saling lempar batu dengan mahasiswa. Bahkan dalam peristiwa ini sejumlah mahasiswa ditahan oleh aparat kepolisian karena mereka terlibat langsung dalam bentrokan yang terjadi antara mahasiswa yang berunjuk rasa tadi di tempat ini dengan petugas kepolisian Satpol PP dan juga pegawai negeri sipil di kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan. Dan tadi memang bukan hanya di tempat ini sejumlah aksi unjuk rasa terkait dengan peringatan hari pendidikan nasional berlangsung di beberapa titik di kota Makassar dan salah satunya di kampus Universitas Negeri Makassar juga tadi mahasiswa di sana sempat terlibat bentrok dengan aparat kepolisian dengan BRIMOV yang membuarkan aksi mahasiswa karena mereka telah menutup dua jalur di jalan APP Tarani sehingga mengakibatkan kemacetan total. mahasiswa yang tidak serima dengan aksi mereka akan dibubarkan mereka melempar batu ke arah BRIMOV dan kemudian BRIMOV membuarkan aksi tersebut dengan melempar atau menembakkan gas air mata. naik naik selamat menikmati dan Brimob mengejar mahasiswa atau membuarkan mahasiswa ini sampai ke halaman kampus Universitas Negeri Makassar dan akhirnya atau sekitar pukul 6 sore tadi aksi mahasiswa ini pun berakhir dan saat ini saya sudah bersama dengan Wakapol Rastabes Makassar, KBP Bapak Tata Ulisi Yarto selamat malam Pak selamat malam Pak Pak bisa dijelaskan Pak aksi hari ini untuk memperingati Hardiknas diwarnai dengan aksi unjuk rasa mahasiswa dan berbagai elemen masyarakat dan ada bentrok dengan aparat secara umum bagaimana aksi unjuk rasa yang terjadi hari ini jadi aksi unjuk rasa Hardiknas hari ini memang berawal dari pagi jam 8 sebelumnya sebabnya situasinya sudah aman semuanya tidak ada masalah terus terjadi bentrok khususnya di kantor gubernur ini terjadi pada waktu mahasiswa itu meminta untuk semuanya masuk dan kita untuk perwakilan mungkin karena mereka tidak sabar sehingga terjadilah pelemparan kami sudah melakukan negosiasi selama 2 jam sampai terjadi pelemparan dan ada satu anggota kami yang terkena anggota BRIMO sampai terakhir kami terpaksa bubarkan karena sudah anarkis, sudah terlalu anarkis karena sudah berupaya untuk membakar pos penjagaan di depan dengan melempar sekitar 6 bom molotov tapi Alhamdulillah kita masih bisa padamkan dan akhirnya kita terpaksa kita bubarkan mahasiswa ada berapa tepatnya jumlah mahasiswa atau pengunjuk rasa yang tadi ditangkap? untuk yang ditangkap sekitar ada 9 dan kita diamankan di Pores Tabes dan ada indikasi sementara 2 orang dari masyarakat umum tadi bergabung antara mahasiswa dengan masyarakat umum semuanya ada di mana? sekarang di Pores Tabes ada yang terluka dalam bentrokan tadi? untuk yang terluka dari anggota kami satu terkena lemparan yang parah ya mbak ya yang sampai rumah sakit yang lainnya yang paling sedikit aja nama salam dari mahasiswa kita belum tahu kita belum identifikasi semuanya baik, terima kasih pak untuk waktunya ya, Afi memang sampai saat ini aparat kepolisian masih berjaga-jaga dan memang dari informasi kami peroleh ada sejumlah pengunjuk rasa yang terluka dalam bentrokan ini namun kami belum mengetahui di mana mereka berada untuk mendapatkan perawatan terkait dengan luka-luka yang mereka alami demikian kembali ke studi